Hai, gue S.O.X dari 7D, nama akun gue di Twitter itu N7S.O.X, kalau di Instagram itu, J.S.O.X 8. Ayo ngasih ya, J.C.O.N.I.W.I.D, jadi I.O.I. J.C.O.N.I.W.I.D. J.C.O.N.I.W.I.D. adalah sebuah aktivitas di mana kita memarankan artis atau orang lain di polo platform Twitter dan sebagainya. J.C.O.N.I.W.I.D. itu di mana kita memainkan peran seorang figur yang terkenal atau figur yang membuat dan figur yang menurut kita itu kita suka. J.C.O.N.I.W.I.D. J.C.O.N.I.W.I.D. itu sebenarnya gue sebagai leadernya dari polo event itu. J.C.O.N.I.W.I.D. itu disebutnya babeng atau ayah karena kan leader kan. J.C.O.N.I.W.I.D. terus kayak gue punya 10 anak, punya satu istri dan satu sahabat gitu. J.C.O.N.I.W.I.D. itu adalah kalo emote lucu gitu. J.C.O.N.I.W.I.D. jadi kayak gue sekarang kalo misalnya titik ditambah pake emote itu lah pake buku. J.C.O.N.I.W.I.D. 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 sesuai ide dan juga ditambah full stop di akhir di lain sisi, banyak juga tuh orang yang suka meng-uput foto kayak dia foto rokok, foto dan sebagainya atau gak update kegiatan sendirinya, kayak main futsal dan sebagainya biar orang-orang punggila aku dia coba beneran padahal kita gak tau aslinya tuh, itu emang rekayasa dia kayak gitu coba beneran, kayak gitu sih jadi kayak banyak banget yang fake atau membohong, mau masuk identitas mereka beberapa aktivitas offline yang pada akhirnya merambat ke offline yang pertama adalah baper dimana ketika lu merasa sedih di RP, itu bapak-bapak bawa di offline jadi kalo lu punya masalah di RP, lu bakal merasa itu juga di offline itu hal buruknya paling kedua, lu bisa ketemu sama orang-orang di main RP dimana operasi lu bisa menambah puluh, dll itu sekitar 3 minggu yang lalu, jadi gue tuh sebenernya gitu tapi kan, itu sebenernya suami istri kan ya sebenernya gue tau kalo ini tuh kayak gue dia cewek, dia cewek, dia cewek gitu gak pake ikutan baper gitu kalo misalkan dia di agensi lain punya cokup gitu like well gue kayak mulai, aduh ini gimana, ini gimana nih gitu mulai bapak, ini pertama kali kan kayak, aduh ini dia udah punya pasangan lain, gue diabaikan gitu aja mampus nih gimana nih, aduh yang harus lakuin, kan di RP2 ada interaksi sama out character kalo misalnya lu menjadi RP yang in character maka lu harus tau bener nih karakteristik sama karakteristik orang yang mau RP-in jadi lu gak out of context sama orang yang mau RP-in tapi kalo misalnya lu menjadi yang out character ya bebas aja lu mau ngapain, gak boleh bisa mental aja mental terus orang yang mau pro-playin dulu nih karena kalo misalkan lu udah kenal lu pasti bakal tahu apa yang lu bakal lakukan gitu misalnya gak cuman kenali, dia kenali juga sama lingkungannya dari situ lu bisa kayak siapa nih ya kira-kira yang RP yang di rely itu yang gue deket gitu jadi disitu kan lu bisa kayak ada koneksi gitu jadi kayak lu dari sering ngobrolnya itu juga lu kayak bisa munculkan banyak apa sih sering posting ada kisah 9 16 16